Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, beberapa hari belakangan ini banyak sekali orang merasa kecewa dan kesal melihat situasi dan kenyataan yang dilihat dan disaksikan di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung dan masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Nah, orang-orang yang kecewa dan kesal ini karena merasa telah sekian lama berjuang untuk hidup secara patuh, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bahkan kalau ada di dalam keluarga mereka menikah, mereka harus rela. Yang hadir itu dibatasi hanya beberapa orang saja. Sementara belakangan ini kita menyaksikan muncul kerumunan-kerumunan yang bukan saja melibatkan puluhan, ratusan, tetapi ribuan orang. Dan itu terjadi di depan mata. Minim sekali mengaplikasikan protokol kesehatan, mengecewakan, dan wajar kalau membuat orang merasa jengkel atau marah. Mungkin saudara-saudara adalah bagian dari orang yang kecewa dan marah itu. Bapak ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang di dalam dunia ini kita akan selalu melihat situasi atau kenyataan yang tidak ideal. Tidak selalu kondusif untuk kita melakukan apa yang baik. Terkadang malah kita menyaksikan situasi dan kenyataan yang tidak kondusif, yang membuat kita merasa jengkel dan marah. Dan situasi-situasi atau kenyataan-kenyataan itu mencobai kita untuk menarik kesimpulan percuma kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Karena banyak orang hidup seenaknya saja. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi situasi yang kadang mengecewakan dan menjengkelkan itu? Firman Tuhan dalam surat 2 Thessalonica pasal 3 ayat 13 berkata, Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik. Rasa jengkel, kecewa, bahkan marah melihat kenyataan, melihat situasi bisa dimaklumi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus hidup? Pegangan kita bukanlah situasi-situasi kenyataan-kenyataan yang ada di depan mata kita, yang tidak selalu kondusif, yang berubah-ubah, yang kadang-kadang malah mengecewakan itu. Pegangan kita, bagaimana kita harus hidup adalah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap mengerjakan apa yang baik. Sebab Tuhan memang menghendaki kita untuk tanpa jemuh-jemuh mengerjakan apa yang baik. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita mengerjakan apa yang baik. Sehingga kehadiran kita adalah untuk meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu sungguh dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang di sekitar kita. Tuhan tidak jemuh-jemuh berbuat baik bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan juga menghendaki agar kita tanpa jemuh-jemuh mengerjakan apa yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.